Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman kita akan memberikan informasi kembali ya Masih di seputar PPDP ya Atau penerimaan peserta didik baru Untuk jenjang SMA atau SMK Negeri ya Tahun 2022 Ini khususnya di Provinsi Jawa Timur Nah di kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi terkait dengan Pembagian zona ya Atau batas yonasinya Tentunya nanti disini kita akan melihat ya Ada zona kabupaten dan kota Nanti tentunya kita akan membahas Ada yuna perbatasan Ada dalam zona dan juga ada luar zona Nah tentunya ini ada hubungannya ya Dengan jumlah memilih sekolahnya Atau jurusannya Nanti kita juga akan sedikit memberikan Informasi ya terkait dengan peluang Peluang diterima di jalur iunasi ya Seperti yang kita ketahui Untuk PPDP Jatim itu masih Ada jalur iunasi ya Nanti kita akan bahas untuk jalur iunasi Di video kita berikutnya Nah itu sebelum kita lebih lanjut Membahas terkait dengan Pembagian zona ya Untuk PPDP Jatim tahun 2022 ini Kita ingatkan kembali ya Mungkin bagi teman-teman Bapak ibu guru dan juga Penonton semuanya ya Mungkin bagi kalian yang belum Klik tombol like dan subscribe ya Silahkan di klik subscribe-nya ya Biar nanti teman-teman Bisa mendapatkan informasi-informasi Terbaru dari kita Nah mungkin bagi teman-teman yang suka membaca Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiukadia.com Di sini akan memberikan informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita kembali lagi Di sini kita akan membahas terkait dengan Pembagian zona Ya jadi di Provinsi Jawa Timur Itu ada berapa zona sih sebenarnya Dan bagaimana untuk kita mengetahui Kita itu di dalam zona Atau di luar zona ya Nanti kita akan bahas di video kali ini Nah yang pertama perlu kita ketahui ya Bahwa untuk Yunasi ya itu Ada di tahap 3 Ya ini untuk jenjang Yunasi SMK Dan di tahap 4 Ini untuk jalur Yunasi Jenjang SMA Ya tentunya untuk SMK Ini sudah berjalan 2 tahun ini ya Jadi di SMK itu juga ada jalur Yunasi Nah tentunya nanti untuk jalur Yunasi ini Perlu teman-teman siapkan ya tentunya Titik lokasi rumah itu yang akurat ya Karena ini untuk jalur Yunasi Itu semuanya menggunakan titik Lokasi rumah ya Sesuai dengan kakaknya Atau saat keterangan domisili Nah oke yang perlu kita pahami dulu ya Bahwa untuk pembagian zona Ya dalam PPDP Jatim tahun 2022 ini Nah ini untuk zona dalam PPDP Jatim ya 2022 ini adalah zona administratif kabupaten atau kota Nah jadi disini untuk zona di PPDP Jatim itu Karena ada 38 kabupaten atau kota Ya jadi ada 38 zona Ya jadi karena di Provinsi Jawa Timur Itu ada kabupaten atau kota itu sebanyak 38 Ya maka di dalam PPDP Jatim ini Zonanya itu terbagi menjadi 38 zona Nah yang perlu teman-teman ketahui Tentunya juga sudah paham ya Apa itu sebenarnya sistem Yunasi itu Ya Yunasi ini adalah proses seleksi Berdasarkan jarak tempat tinggal Ke sekolah ya tentunya Untuk tempat tinggal ini Tentunya menggunakan Acuan yang ada Sesuai dengan alamat kakak Ataupun saat keterangan domisilinya Ya Nah sekarang kita akan lihat ya Jadi 38 ini Zonanya mana saja Untuk di Provinsi Jawa Timur ini Nah tentunya disini teman-teman bisa lihat Disini ya bahwa Di daftar kabupaten dan kota Di Provinsi Jawa Timur Ya ini Memang secara aktif-aktif Provinsi Jawa Timur itu terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota Nah disini Tentunya ya Jadi Setiap kota atau kabupaten itu Menjadi 1 zona Ya jadi misalkan di kabupaten Bangkalan Berarti ini Zona 1 Ya ini adalah Kabupaten Menyuwangi Berarti zona 2 Nah sampai berapa? Sampai dengan 38 zona Ya jadi 1 kabupaten atau kota Ini adalah 1 zona Sehingga di BPD Pejatim ini Untuk Provinsi Jawa Timur itu ada 38 zona Nah nanti bagaimana Kita mengetahui apakah kita itu Berada di dalam zona Atau di luar zona Ya misalkan Kita kasih contoh Di kabupaten Tuban Ya berarti nanti Kabupaten Tuban Itu tentunya Zonanya Ya dalam zonanya Berarti ya di kabupaten Tuban ini Tentunya ketika memilih sekolah Sekolah-sekolah yang ada Di kabupaten Tuban Nah terus bagaimana Untuk mengetahui di luar zonanya Ya luar zonanya Berarti ya ini Ya kabupaten Terenggalek Ya misalkan disini Kabupaten Sumenap Ini berarti luar zona Nah nanti di dalam Pemilihan sekolah Itu ada zona Berbatasan Ya zona berbatasan Tentunya Kabupaten atau kota Itu yang Berbatasan Ya misalkan Di Tulungagung Misalkan ya Tulungagung ini Berbatasan dengan Kabupaten Kediri Bukan kota ya Tapi berbatasan dengan Kabupaten Kediri Ini mana kabupaten Kediri Ini Sorry ini kota ya Jadi seperti itu Jadi ada Yuna Ada dalam zona Ada Yuna berbatasan Dan juga ada Luar zona Oke sekarang kita Berikan ilustrasinya Untuk Apa namanya Kita berikan ilustrasinya Untuk Dalam zona Luar zona Dan juga Di Yuna berbatasan Nah Jadi kalau kita lihat Di dalam Peta ini Jadi Zunanya Misalkan disini Di bangkalan Berarti ini juga Yuna Di ini Sampang Sumenep Ini juga Terdiri dari Zuna-Zuna Zuna yang berbatasan Itu berarti Seperti yang Sudah kita contohkan Misalkan teman-teman itu Dalam zunanya Jember Jadi alamat Kakaknya Itu Jember Misalkan Atau Domisinya Di Jember Nah berarti Dalam zunanya Berarti semua Sekolah Yang ada di Jember Ini Misalkan SMA Negeri Mana SMA Negeri Mana SMK Negeri Mana Ini berarti Di dalam zunanya Nah terus Zuna berbatasan Itu yang mana Berarti Sekolah yang ada Di dalam Perbatasan Jember Yang mana Berbatasan Jember Itu yang mana Ya ini Banyuwangi Misalkan Bondowoso Probolingo Lumajang Ini adalah Zuna Perbatasannya Jadi perbatasan Yang ada Di sini Yang ada Di kabupaten Jember Nah terus Kalau luar zunanya Mana Luar zunanya Ini bisa dikatakan Lumajang Ini juga luar zuna Probolingo Luar zuna Bondowoso Luar zuna Atau mungkin Di Pasuruan Atau di Malang Ini adalah luar zuna Nah ini nanti Untuk SMA Dan SMK Ini ada perbedaan Dalam memilih sekolah Kalau di SMA Itu Kita jelaskan sedikit Di sini ya Jadi untuk Jalur Yunasi SMA Ketika untuk Pemilihan sekolah Untuk SMA Ini memilih Paling banyak Adalah Tiga sekolah Dengan ketentuan Ketiganya Dalam zuna Ini ya poinnya Dalam zuna Atau Dua di dalam zuna Dan satu Di luar zuna Perbatasan Jadi untuk SMA Ini berbeda Dengan SMK Kalau SMA Kita ulangi lagi Memilih Paling banyak Tiga sekolah Yang ketiganya Boleh di dalam zuna Jadi memilih Tiga sekolah Di dalam zuna Atau dua sekolah Di dalam zuna Dan satu sekolah Di luar zuna Perbatasan Fokus kita Untuk SMA Ada zuna Perbatasan Jadi bukan luar zuna Nah berbeda dengan SMK Kalau SMK Ini memilih Paling banyak Tiga kompetensi Keahlian Atau tiga jurusan Ini dalam satu sekolah Atau sekolah Yang berbeda Dalam zuna Dan luar zuna Jadi artinya Untuk SMK Ini bisa di luar zuna Tetap untuk SMA Itu adalah zunanya Yang berbatasan Oke Sekarang kita berikan contoh Untuk pemilihan sekolah Dalam zuna Terus zuna berbatasan Dan juga di luar zuna Nah contohnya seperti ini Misalkan kita kasihkan Contoh lagi Misalkan Domisilinya Atau alamat sesuai kakak Misalkan di jember Nah tentu Kalau untuk sekolah SMA Kita bahas dulu Untuk SMA Karena SMA itu Bisa memilih Tiga sekolah Yang ketiga-tiganya Bisa di dalam zuna Jadi memilih Tiga sekolah Di jember Semua ini bisa Dalam zuna Nah yang kedua Untuk SMA itu Bisa memilih Sekolah Di luar zuna Yang berbatasan Nah luar zuna Berbatasan itu Bagaimana Berarti Misalkan anda itu Kakaknya jember Itu bisa memilih Sekolah yang ada Di Bondowoso Ya misalkan Di Banyuwangi Ya Atau mungkin Di Lumajang Atau mungkin Di Probolinggu Ini adalah zuna-zuna Berbatasan Tetapi perlu diingat Untuk SMA Ini yang luar zuna Berbatasannya Hanya bisa memilih Satu sekolah saja Atau satu jurusan Seperti itu Nah dari jember Ini tidak bisa Dia memilih Ke situ Bondow Oh sorry Bisa ya Karena ini Situ Bondow Juga berbatasan Dengan jember Nah tetapi Dari jember ini Dia tidak bisa memilih Sekolah yang ada Di Malang Ya dikarenakan apa Karena ini Tidak berbatasan Ya jadi artinya Jember ini Tidak berbatasan Dengan Malang Jadi dia tidak bisa Karena untuk SMA Luar zuna Luar zuna Luar zuna Perbatasan Jadi Yang berbatasan Langsung Dengan jember Nah nanti Ketika memilih sekolah Misalkan memilih Sekolah di Malang Ya data sekolahnya Tidak akan tampil Ya karena Sudah di luar zuna Bukan zuna Berbatasan lagi Tapi luar zuna Nah tetapi Berbeda dengan yang SMK Ya Kalau yang SMK Itu bisa Misalkan di luar zuna Ya misalkan dari jember Dia mau lari ke Pasuruan Ini untuk datar di SMK Ya bisa Karena Karena luar zuna Luar zuna Artinya Tidak Zuna berbatasan Ya seperti itu Semoga bisa dipahami Terkait dengan Zuna ini Nah terus kita ingatkan Duga untuk Jalur Yunasi Untuk Jalur Yunasi Untuk SMK Ini ada di tahap 3 Mulai pendaftarannya 28 Sampai dengan 29 Juni 2022 Nah untuk Jalur Yunasi SMA Ini mulai 1 Juli 1 Juli Sampai dengan 2 Juli 2022 Ya Ini terkait dengan Pembagian zuna Ya nanti di Pertemuan berikutnya Kita akan bahas Terkait dengan Jalur Yunasi Ya semoga teman-teman Bisa memahami ya Bahwa untuk WBDB Jatim ini Ada 38 Zuna Kabupaten Atau kota Yang ada di Provinsi Jawa Timur Ini Ya semoga bisa dipahami Terkait dengan Yuna berbatasan Dalam Yuna Dan juga Luar Zuna Oke teman-teman ya Cukup sekian saja Informasi yang dapat Kami sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah satakata Dalam memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya Akiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa